Sorry, kita lanjut saja ke share screennya teman-teman ya. Here we go. Sebentar. Okay, here we go. Yes, meeting 12. I don't like working on weekend. Mungkin teman-teman ada yang pernah ngerasain ya. Mungkin di hari Sabtu, Minggu. Mungkin dia harus ke kantor atau mungkin harus meeting gitu ya. Mungkin meetingnya nggak di kantor, mungkin meetingnya langsung bertemu dengan klien. Emang itu bukan sesuatu hal yang mengembirakan atau mungkin sesuatu hal yang kurang, ya kenapa saya harus meeting di hari Minggu gitu kan, atau hari Sabtu, hari Minggu. Sedangkan itu waktu saya berkumpul dengan keluarga atau mungkin waktu saya berkumpul dengan teman-teman gitu ya. Okay, sekarang kita lihat in details-nya. So, in your free time, kira-kira kalau pada saat waktu-waktu-waktu free time, waktu-waktu luang itu, kalian pada ngapain sih ini kalau menurut beberapa aktivitas yang dilahukan oleh masyarakat di Amerika, in their free time, the top eight leisure time activities in the United States, itu ada beberapa, ada delapan ya. Jadi pertama itu mulai dari reading, read, watch TV, spend time with family, fish, kemudian juga do the gardening, play sports, kemudian juga go to the movies, dan juga spend time with friends gitu. Jadi mulai dari baca buku, kemudian juga menonton TV, kemudian juga menghabiskan waktu, menghabiskan waktu bersama keluarga, kemudian juga memancing, kemudian juga berkebun, kemudian juga berolahraga, atau juga mungkin pergi ke bioskop, dan juga berkumpul dengan teman-teman gitu. Sekarang kita lihat di sini ya. Find the job that is right for you gitu loh. Nearly 50% of all workers in the United States have jobs they are not happy with. Don't let this happen to you. If you want to find the right job, don't rush to look through the classified ads in the newspapers. Instead, sit down and think about yourself. What kind of person are you? So what makes you happy? According to psychologist John Holland, there are six types of personalities. Nobody is just one personality type, but almost, but most people are mainly one type. For each type, there are certain jobs that might be right and others that are probably wrong. considering your personality type can help you make the right job decision. Jadi, kalau kita bisa dari, apa, hari di sini, jadi hampir 50% dari semua, dari pekerja yang ada di Amerika itu memiliki pekerjaan yang mereka tuh tidak merasa happy gitu, untuk pekerjanya. jadi jangan sampai hal ini terjadi dengan diri teman-teman semua ya. Jadi, kalau misalkan kita ingin mendapatkan pekerjaan yang tepat, so jangan langsung terburu-buru untuk melihat apa, iklan yang ada di newspaper, atau mungkin sekarang iklan apa yang ada di, misalnya di, 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 tempat lain gitu ya. Tapi, coba kita relax dulu, kita, kita relax dulu, kita berpikir dulu kira-kira pekerjaan apa sih, tipe, tipe orang seperti apa sih diri saya, diri kalian itu gitu loh. Ha-ha apa saja yang bisa membuat kalian itu happy gitu loh. Nah, kalau menurut apa, seorang psikologis, psikiater atau psikologis yang bernama John Holland, ada 6 tipe personality gitu ya. Dan itu tidak ada orang yang, apa, yang memiliki, apa, yang, apa, yang memiliki, ya tidak ada orang yang, yang memiliki semua tipe, tapi intinya, intinya adalah, mayoritas ya, rata-rata orang punya beberapa tipe, memiliki satu tipe, walaupun ada lagi tambahan tipe-tipe yang lain. Nah, untuk masing-masing tipe ini, ada beberapa pekerjaan, beberapa pekerjaan tertentu, yang mungkin cocok, dan juga, mungkin yang pekerjaan itu, tidak akan cocok gitu loh. Jadi, dengan mempertimbangkan, personality kalian, atau kepribadian kalian, maka itu bisa menolong kalian, untuk mendapatkan pekerjaan yang tepat gitu ya. So, six types of personalities, by John Holland. Pertama itu adalah, the first one is the realistic type, practical and likes working with machines and tools. The second one is the investigative type, curious and likes to learn, analyze situations, and solve the problems. The art, the artistic, imaginative, and likes to express him or herself, by creating arts. Four, the social, friendly, and likes helping, or training other people. The enterprising, outgoing, and likes to persuade, or lead other people. Six, the conventional, careful, and likes to follow routines, and keep track of the details. So, what personality do you think you are? Jadi, ada enam, enam tipe personality, dan tipe kepribadian, kalau menurut John Holland. Pertama adalah, tipe yang realistik. Itu orangnya praktikal, ya terus, ya lebih suka bekerja dengan, apa, machine, apa, machine, dan juga peralatan gitu ya. Tipe yang investigatif, yang kedua. Orangnya itu, kurius, orangnya itu pengen tahu, dan juga, apa, suka untuk, apa, belajar, lebih, untuk belajar, belajar hal-hal baru, menganalisa situasi, dan juga, apa namanya, mengatasi masalah. Lalu yang ketiga, tipenya adalah artistik. Jadi, sifatnya adalah imaginatif, jadi, memiliki imaginasi, dan juga, suka untuk mengekspresikan, diri mereka, dengan menciptakan, apa, karya-karya gitu. Lalu yang keempat, sosial. Ini orangnya friendly, orangnya itu bersahabat, dan juga suka untuk, menolong, orang lain gitu loh. Mesti menolong orang lain, atau mungkin melatih, orang-orang lainnya gitu ya. Yang kelima, enterprising. Sifatnya adalah, ofat yang outgoing, jadi outgoing itu, sifatnya adalah yang, terbuka gitu ya, dan juga, suka untuk menolong, orang lain. Suka untuk menolong, atau suka untuk, persuade, apa, merayu, atau untuk, memimpit orang lain gitu ya. Lalu yang keempat, tipe konvensional. Tipe konvensional adalah, orangnya itu, hati-hati, dan juga suka untuk, mengikuti, apa, mengikuti, kegiatan sifatnya rutin, dan juga, ya, tetap berada di, tetap mengikuti, aturan-aturan yang ada, keep track of the details. So, menurut kalian, kalian berada di tipe yang mana gitu kan. Oke, kita lalu kepada, glossary. So, glossary. Number one, psychologist is a noun. The scientific study of the human mind, and its functions, especially those affecting behavior, in a given context. Two, investigative, adjective. Of our concern, with investigating something. Three, enterprising. It's an adjective, having or showing initiative, and resourcefulness. Fourth, conventional is an adjective, based on or in accordance with what is generally done or believe. jadi, psikologis, psikologis itu, jadi, psikologi, sorry, psikologi, ini kata benda, jadi, ilmu, yang mempelajari, apa, mempelajari, pemikiran manusia, dan juga, fungsi dari, fungsi dari, pemikiran manusia, terutama, mengenai hal-hal yang, mempengaruhi perilaku, gitu kan ya. Kemudian, yang kedua, investigative, atau, investigatif, dia merupakan, kata sifat, jadi, jadi, ini kata sifat, yang, jadi, sifat kepada, yang, suka untuk melakukan, apa namanya, investigat, atau melakukan, penjidikan lebih, lebih jauh, terhadap hal-hal tertentu, gitu ya. Kalau, enterprising, it's an adjective, yaitu, jiwa, jadi, jiwa enterprise, jadi, memiliki, atau menunjukkan, inisiatif, dan juga, inisiatif, dan juga, resourcefulness, jadi, resourcefulness, jadi, sebagian, yang ada dalam dirinya, ataupun, jika ada di luar, jadi, jadi, dia itu bisa, memanfaatkan semuanya, gitu loh. Kalau, conventional, it's an adjective, so, based on, or in accordance, with, what is generally done, or believe, jadi, conventional, kata sifat, jadi, berdasarkan, atau sesuai dengan, apa yang sudah ada, atau sesuai dengan, normal-norma yang sudah, ya, normal-norma yang sudah ada sebelumnya, gitu kan. Oke. Nah, saya mau coba fokus kepada, disini, close with, because, and because of. Jadi, kita kan membahas, ada dua ya, jadi, because, dan juga because of, dan juga ada beberapa kata-kata yang lain, misalnya, seperti since, due to, dan nanti, nanti akan saya berdasarkan lebih lanjut, Oke, kita lihat disini, because, because, kata because merupakan, oh, ataupun juga because of, memiliki kesamaan, itu diantara yang digunakan, untuk menyatakan sebuah alasan, atau reasons, gitu ya. Kata because ini, harus diikuti dengan kalimat, sentences, jadi kalimat lengkap, gitu ya. Jadi, contohnya because, plus subject, plus be, plus noun, atau adjective, atau adverb, gitu loh. Example, because the giant was fierce, people killed him. Salsabila and Intan always get good marks, because they are diligent and careful when doing assignments. Karena, karena apa namanya, raksasanya itu, apa, raksasanya itu kejam, kegenas, maka orang-orang tersebut membunuhnya. Atau jika yang kedua, Salsabila dan Intan itu selalu mendapatkan nilai yang bagus, karena mereka rajin, dan juga berhati-hati dalam memaksanakan pekerjaannya, atau memaksanakan tugas, gitu kan. Oke. Lalu kita langsung pada untuk penggunaan because of. Penggunaan because of tidak perlu, menggunakan kalimat yang utuh, melainkan hanya melanjutkan dengan menggunakan objek atau noun, objek atau kata benda ya, atau pronoun, terganti atau verb in. Contohnya misalnya, misalnya selalu ada formulanya, because of, because of the thick verb, the school was forced to be closed, karena kabut yang tebal, sekolah terpaksa diliburkan. I'm here because of you. Sorry, I'm late because of the traffic. I'm here because of you. Saya berada di sini karena kamu. Sorry, I'm late because of the traffic. My sister was crying because of her bad score in math. Adik saya menangis karena nilai matematikanya jelek. Oke. Ini saya coba kasih tambahan, bahan yang lebih detail. Jadinya kalian bisa lihat ya, kalau selain dari kata because, ada juga kata tadi kan because, because of, atau mungkin juga ada kata yang saya pernah jelasin, saya pernah disebutkan itu since, atau due to, atau due to the fact that. Sekarang kita lihat, untuk, apa namanya, ini ya, oke. Ini saya coba bikinkan untuk di PowerPoint-nya. Bentarnya saya, saya set. Oke. because, kita lihat sini ya. Because, because he was sleepy, he went to bed. He went to bed because he was sleepy. Kita bisa bolak-balikkan. either because-nya ada di awal kalimat, atau because-nya berada di tengah kalimat. Because he was sleepy, he went to bed. He went to bed because he was sleepy. he went to bed because he was sleepy. He went to bed because he was sleepy. Jack lost his job. Now that he is unemployed, he can't pay his bills. Kita perhatikan, now that means because in, because now in, because now that itu berarti bahwa karena saat ini, seperti yang di kalimat C itu, now that the semester is over, karena saat ini semester, karena saat ini semester sudah selesai, berarti bahwa semester emang sudah selesai, now that is used for present causes of present or future situations. Jadi, now that itu bisa digunakan untuk menjelaskan mengenai alasan saat ini, alasan present causes, alasan saat ini, atau juga mungkin alasan dari, atau mungkin juga alasan atau mungkin keadaan di masa yang akan datang. Jika misalnya contohnya, Jack lost his job. Now that he is unemployed, he can't pay his bills. Oke, ketara yang ketiga. Since. Since Monday is holiday, we don't have to go to work. Since you are a good cook and I'm not, you should cook the dinner. Jadi, pada saat since ini digunakan, itu berarti memiliki arti karenal. When since is used to mean because, it expresses a noun cause. Jadi itu, since itu menjelaskan mengenai alasan, apa, sebab yang sudah diketahui. It means because it is the fact that, or given that, given that it is true that, gitu kan, cause and effect sentences which since say, given the fact that X is true, Y is the result, gitu loh. Oke. kejutan salingin, karena, karena, karena seneng adalah hari libur, kita tidak perlu pergi ke sekolah, gitu kan, ya. Karena kamu adalah seorang, apa, seorang, tukang masak yang pintar, dan saya tidak bisa, jadi, ambilkan, dan saya tidak, dan saya tidak pintar memasak, you should cook the dinner, kamu sebaiknya, yang memasak, untuk makan malam, bukan kalau bahasa Indonesianya, gitu. Oke, kita lihat sini, untuk yang, apa, because, dan juga because of, kita lihat tadi, perbedaan sudah jelas, karena kalau because itu, menggunakan kalimat yang lengkap, tapi kalau because of itu, tidak perlu menggunakan kalimat lengkap, bisa menggunakan, apa, verb plus ing, bisa menggunakan, sebaik apa, gitu, menggunakan kata benda, atau noun, gitu kan ya, contohnya misalnya gini, because the weather was cold, we stayed home. Jadi, because itu, because itu, menjelaskan, memperkenalkan, sebuah, memperkenalkan, adverb clause, gitu ya, alasan gitu kan, it is followed by a subject, adverb, seperti yang misalnya di air, ini kan, jadi, karena, karena, kenapa, cuacanya dingin, kita tinggal di rumah, gitu kan, kalau yang B, ini beda dengan B, because of the cold weather, we stayed home, ya kan, jadi, objeknya itu adalah, kata benda, jadi, because of the cold weather, cold weather sebagai kata benda, we stayed home, gitu loh, due to the cold weather, karena, cuaca yang dingin, kita tinggal di rumah, gitu kan, oke, gitu loh, kalau lagi, kalimat yang, apa, bisa juga menggunakan, due to the fact that, the weather was cold, we stayed home, jadi, sometimes, usually, in more formal writing, due to is followed by a noun clause, introduced by the fact that, jadi, untuk dalam situasi, apa, penulisannya sifatnya resmi, itu kata, apa, kalimat, due to the fact that, itu bisa digunakan, jadi, saya contohin dalam kalimat di sini, due to the fact that, the weather was cold, we stayed home, gitu kan, oke, kita lihat yang E, we stayed home, because of the cold weather, we stayed home, due to the cold weather, we stayed home, due to the fact that, the weather was cold, gitu kan, nah, jadi, kita bisa menggunakan, salah satu di sini, bisa menggunakan, we stayed home, we stayed home, because of the cold weather, we stayed home, due to the cold weather, gitu kan, atau, we stayed home, bukan kalimat yang lengkap, dan formal, we stayed home, due to the fact that, the weather was cold, gitu kan, oke, kita lihat di sini, latihannya ini, kira-kira apa jawabannya, Layla left early, blah, 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 she was tired, the meeting was postponed, blah, 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 the bad weather, they were looking for a Japanese restaurant, blah, 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 they wanted to eat sushi for dinner, their new product didn't sell well, blah, 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 it's poor quality, I could not attend the meeting, blah, blah, I was very ill, kira-kira, kata penghubungnya apa ini, apakah because, atau because of, atau mungkin sejika menggunakan apa, since, atau mungkin due to, atau due to the fact that, yang lebih lengkap lagi, dan lebih formal, gitu kan, oke, kita lihat next, number one, Layla left early, because, she was tired, gitu kan, lalu yang kedua, itu juga bisa kita mengatakan, Layla left early, since she was tired, atau Layla left early, due to the fact that, she was tired, gitu kan, the meeting was postponed, because of the bad weather, the meeting was postponed, due to the bad weather, gitu kan, number three, they were looking for a Japanese restaurant, because, they wanted to eat sushi, for dinner, gitu kan, or you can also say, they wanted, they were looking for a Japanese restaurant, since, they wanted to eat sushi, for dinner, gitu kan, lalu yang bisa menggunakan, due to the fact that, they wanted to eat sushi, for dinner, gitu kan, their new product didn't sell well, because of its poor quality, their new product didn't sell well, due to its poor quality, gitu loh, number five, I could not attend the meeting, because, I was very ill, I could not attend the meeting, since, I was very ill, atau juga, bisa menggunakan kalimat, I could not attend the meeting, due to the fact that, I was very ill, nah, kalimat juga bisa, kita bisa balik-balik gitu ya, misalnya gini, Leila left early, because she was tired, because she was tired, atau bukan, because Leila was tired, she left early, juga bisa gitu kan, the meeting was postponed, due to the bad weather, due to the bad weather, the meeting was postponed, kalau diperhatikan bahwa, kalau misalnya, because di depan, atau because of the union, because di awal kalimat, because she was tired, koma, Leila left early, jadi menggunakan koma gitu kan, seperti itu di kalimat klip nomor dua, the meeting was postponed, due to the bad weather, due to the bad weather, the meeting was postponed, number three, they were looking for a Japanese restaurant, since they wanted to eat sushi for dinner, since they wanted to eat sushi for the dinner, they were looking for a Japanese restaurant, juga bisa gitu, protokol-protokol-protokol ada komanya gini disini, their new product didn't sell well, because of its poor quality, because of its poor quality, the new product didn't sell well, I could not attend the meeting, due to the fact that I was very ill, due to the fact that I was very ill, koma, I could not attend the meeting, gitu, oke, kita balik lagi kepada slide, sebentar, oke, ini pembahasan sudah selesai, teman-teman, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan, nanti kalian bisa coba eksersisnya sendiri di rumah, ini sebagai contoh untuk apa, untuk yang apa, soal-soal uas disini, oke, dari saya, kalau dari saya itu aja, sorry, kalau dari saya itu aja sih, nggak ada apa, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan bisa hubungi saya di grup WhatsApp, atau di Jafrika saya, mau gue silakan, dan juga mungkin buat teman-teman yang belum mengumpulkan tugas, bisa masih-masih bisa kok, masih kesempatan masih terbuka, biar nanti saya bisa apa, kalau misalnya Mas Aden bisa direvisi, kalian bisa revisi, gitu loh, gitu, oke, sekian dari saya, baik kalau gitu ya teman-teman, terima kasih banyak semuanya, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, jangan lupa untuk menggunakan masker, mencuci tangan, kemudian juga menjaga jarak, dan juga menjaga membatasi mobilitas, dan juga menjauhi perumunan, apalagi sekarang karena angka penularan COVID-19-nya itu meningkat lagi ya, sejak dari libur lebaran kemarin, tapi saya harap teman-teman semuanya baik-baik saja ya, oke, sekali lagi terima kasih banyak, kita ketemu lagi minggu depan, Assalamualaikum Wr. Wb. Assalamualaikum Wr. Wb.